Wuh, bus paling menyala Almira nih teman-teman Bus Sembodo dan Pak Lala Masa berangkat ya, Pak Lala Karena hari ini lumayan cepat Oke, ini dia ANS Luxury nomor 45 Luxury nomor 45 ANS Kasta tertinggi Dengan jumlah seat yang sangat lega Hanya 26 dan tarif yang sangat terjangkau Tujuh ratus ribu Aranao Satu armada sempat di start baru Oke, itulah dia teman-teman Oke, ini dia teman-teman Baru masuk Pombak semua Terontor sekalian Alhijrah Bus Terontor menuju Sumatera Barat Alhijrah Saudara-saudara Ada dua tuh Sweet family Stadium dan Capung Para penumpang sudah dipersiarkan naik Di karmada ketiga Motegi Pak Lala Special Livery Sudah masuk teman-teman Inilah dia Sampai jumpa di selanjutnya Bus Dewan Tarayu dan ada Sembodoh kedua nih Ada dua Sembodoh SPA 909 Anggal 17 Agustus 2024 Ada dua armada Sembodoh dan satu Pak Lala Terima kasih telah menonton Jauh banget nih, Eva Star, bendera di atas. Dila kondisi 17 Agustus 2024, teman-teman. Di sini sudah ada bus Sembodo dan Palala. Marneka, ada dua bus teman-teman itu. Lengkap dengan benderanya. Ada Agustus Matra Barat yang sudah masuk pagi hari. Ini ada bus Dewan Tara Ayu dan ada Sembodo kedua nih. Ada dua Sembodo, SPA 909. Tanggal 17 Agustus 2024, ada dua armada Sembodo dan satu Palala. Oke, kondisi jam 8 ya. Baru ada tiga teman-teman, bus Sumatra Barat. Dua Sembodo, satu Palala. Bus Muci Caya, bus Jepara. Juga sudah berangkat teman-teman. Dari terminal kampung Rambutan. Jam 7.54. Inilah dia nuansa perayaan 17 Agustus. Bendera Indonesia berkibar di atas bus ANS. Partika 17 Agustus. ANS pertama. Ini dia teman-teman kelas Royal yang baru masuk. Jalur Sumatra, Angkatan Pagi, jam 8.00, teman-teman. Pagi, Sembodo pertama telah meninggalkan terminal kampung Rambutan, saudara-saudara, SPA 909. Hari ini dua armada Sembodo. Lagi-lagi Sembodo. Bagus ya untuk hari ini. Luar biasa pencapaiannya air-air yang di luar sana. Suite Kombi melaju. Plus pertama rute Sumatra Barat. Tersisa Pak Lala dan Sembodo, SPA 910. Sesaat lagi, ya benar. Sudah mundur juga teman-teman. Inilah dia Sembodo, SPA 9.00. Oke, ini dia teman-teman baru masuk. Ombak semua. Teronton sekarang ya. Al-Hijrah. Bus teronton menuju Sumatra Barat. Al-Hijrah, saudara-saudara. Pagi hari, aktivitas lulah mulai terlihat. Tanggal 17 Agustus. Oke, ada armada Al-Hijrah yang teronton nih. Kenapa Sembodo nggak jadi mundur ya? Oh, masih ada yang ditunggu mungkin. Oke, sepertinya sudah beres. Tadi ya Sembodo yang sudah membantu teman-teman berlahan-lahan. Sembodo armada kedua telah berangkat juga teman-teman. Dua armada Sembodo pagi hari, jam 8 lewat 15.00. Oke, kasih tunggu lagi teman-teman ya. Ada Gramas. Ini Gramas terawat banget nih. Legasi. Bus Pakalungan. Armada kedua Palala. Ini tadi teman-teman Palala. Sudah ada dua bus Palala yang masuk. Untuk kaca membutuhkan dulu. Oh, tak bisa. Inilah dia Palala Gantino. Dan Gantino telah masuk ke jalur bersanding dengan Tan Malaka. Terlagi bus Telaga Indah Armada. Bus Pagar Alam. Atau disingkat Kia teman-teman. Baru masuk. Sama-sama bus Pagar Alam. Sinar Dempo dan Kia. Kali ini yang masuk. Inilah dia. New Sentra JB 2. Bus Sumateran ya. Masuk nih. Baru tiba di Jakarta. Armada Palala. Persiapan berangkat. Bisa kita lihat di sini teman-teman. Yang pertama berangkat. Gantino. Gantino. Menjadi bus pertama Palala yang berangkat. Saya tadi hunting mulai start jam 8 teman-teman. Saya nggak tahu apakah bus yang pertama sudah berangkat ya. Untuk Palala. Karena hari ini lumayan cepat. Oke. Ini dia ANS Luxury nomor 45. Luxury nomor 45. ANS Kasta tertinggi. Dengan jumlah seat yang sangat lega. Hanya 26. Dan tarif yang sangat terjangkau. 700 ribu. Bisa mendapatkan bus Luxury. Setelah dia ANS. Dengan julukan Plong. Plong mungkin artinya ya Plong. Legah. Luar biasa. Baik. Itulah dia teman-teman. Tan Malaka. Juga sudah mundur berlahan-lahan. Malalah yang kedua. Yang terpantau oleh saya. Yang sudah berangkat teman-teman. Dari terminal kampung Rambutan. Bendera berkibar di belakang. Selamat sampai tujuan. Untuk Palala. Malalah. Tan Malaka. Menyusul Gantino. Oke. Di sana tersisa. Al-Hijrah Skania. Bisa lihat di sini armada ketiga untuk ANS. Sekali ini royal lagi teman-teman. Dan julukannya Bispo. Dengan bodi Patriot single kelas. Oke. Di sini sinar dempo mundur ya. Itu akan menjadi tempat parkir bus. Sinar dempo ANS. Oke. Sinar dempo sudah keluar. Waktunya ANS mengisi tempatnya teman-teman. Ini lah dia ANS. Armada yang ketiga. Sudah berkumpul. Tiga armada bus. Oke. Parkir sempurna. Saudara-saudara. Baik. Armada ketiga. Motegi Palala Special Livery. Sudah masuk teman-teman. Inilah dia. Dan bodi SR3 Panorama. Special Livery. Motegi. Melengkapi tiga armada Palala. Ini Lana Jaya Busukabumi teman-teman. Ada Lorena di sana. Lorena seperti biasa. Dari. Palembang. Lorena Palembang. Oke. Inilah dia teman-teman. Mior. Mior sudah masuk. Sip. Inilah dia. Sweet Kombi. Atau Ultimate Tour. Oke. Perfect. Sudah masuk teman-teman. Baik. Suasana sudah. Mulai terisi. Satu per satu. Justru ke Sumatera Barat. Oke. Menangkap. Ini penempat terakhir. Tuk Palala. Ini ada Al Hijra. Al Hijra ombak semua. Terentor. Just yang baru masuk. Ini biasanya tidak jalan ya. Karena dia ini baru sampai teman-teman. Rehat dulu. Sehari paling enggak di terminal kampung Rambutan. Ini tadi membawa penumpang transit. Disana ANS sudah bersiapan. akan segera diberangkatkan. Sudah keluar jalur teman-teman. Itulah dia seri pamungkas untuk Palala. Motegi. Sudah berangkat. Palala Tiga Armada. Hari ini. Setiap hari mantep. Oke. Selamat sampai tujuan Palala. Motegi. Kita lihat di sini. Ternyata sudah ada dua Mior. Saudara-saudara. Sudah ada dua armada Mior. Mengisi jalur pemerangkatan. Oke. Ini yang kedua elit. Latino. Latino kelas. Oh, di sana Mior sudah terlihat lagi tuh yang Dream Class. Pen Ambon Manise. Mulai terlihat saudara-saudara. Itulah dia. Ambon Manise Dream Class. Yang bertugas tanggal 17 Agustus 2024. Dream Class. Karta tertinggi untuk Mior. Boost Full Slipper. Dengan sensasi hotel kapsul atau hotel kabin ya. Tiga armada untuk Mior. Sudah lengkap. Mari kita lihat. Mereka sudah berjejer nih teman-teman. Berjejer. Tiga. Bagaimana kita memandang ini teman-teman. Tiga armada Mior setiap hari. Tiga palala setiap hari. Luar biasa. Bus pendatang baru yang menarik minat masyarakat Sumatera Barat. Luxury 45. Sudah berangkat teman-teman. Inilah dia. Ambon Manise. Ambon Manise yang sudah berangkat. Dream Class. Mantap. Langsung diberangkatkan. Bus yang pertama. Oke. Sudah berangkat. Inilah dia. Mior teman-teman. Masuk NPM. Sultan Kuas. Ada satu armada NPM melengkapi bus-bus Sumatera Barat. Oke. Itulah dia teman-teman. Virkansa 67. Virkansa 67. Yang kedua teman-teman. Eksekutif lagi tuh. RSM. Oke. Disini sudah persiapan. Mior yang kedua. Oke. Itu dia teman-teman. Yang eksekutif. Sudah mundur. Oke. Sudah berangkat teman-teman. Mior yang kedua. Oke. Sudah mundur teman-teman. Lagi. Awas di belakang. Hup. Pagi. Oke. Sisa. Elit disini. Yang platinum. Satu ketika. Langsung. Perangkatkan. Sumatera Barat. ANS yang terakhir. Yang ketiga ya. Saat ini. Oke. Elite Mior. Meladiah Platinum Class. Sudah dimundur juga. Tiga armada Mior. Tiga palala. Terangkat teman-teman. ANS juga ada terhitung tiga ya. Kita enggak tahu apakah masih ada. Al-Hijrah teronton masih menunggu teman-teman. Break and Jastim Nusantara. Ada lagi nih tulisan di atasnya. Ada phone baru. Oh iya. Itu ada Al-Hijrah lagi tuh teman-teman. Kali ini Sweet Family. Baru masuk. Stadium. Inilah dia teman-teman. Artis. Bus Al-Hijrah. Stadium. Sangat sulit bermanuver. Karena bus ini terbilang cukup panjang ya teman-teman. Jadi. Benar-benar harus. Mencari area atau space yang sangat luas. Oke. Para penumpang digeser kesana teman-teman. Oke. Al-Hijrah. Sudah ada dua. Namun ini Royal Platinum sepertinya tidak jalan. Ini lah dia kondisi terkini saudara-saudara. Ramadzati. Dan itulah dia sinar tempo baru masuk lagi. Sinar tempo yang kedua nih. Single glass. Bus Pakar Alam. Ada bus Gumarang Jaya baru masuk nih teman-teman. Monjua kelas baru masuk. Tuan tuh. Yang Sweet Family. Apakah dua-duanya jalan hari ini ya. Ada dua armada untuk Maldi jalan teman-teman. Stadium dan Capung. Oke. Kita kesini dulu teman-teman nih. Ternyata benar. Berangkat dua armada Al-Hijrah. Sweet Family. Stadium dan Capung. Mantap. Mara penumpang sudah dipersiapkan naik. Oke. Mari kita lihat teman-teman. Ada dua armada Al-Hijrah hari ini. Yang berangkat. Capung dan Stadium. Dua armada. Langsung. Tak keren. Dan itu tadi lagi gak jalan. Mengantar penumpang. Penumpang transit. Oke. Mantap ya. Al-Hijrah hari ini. Tanggal 17 Agustus 2024. MPM. Mutia Putri Mulya. Sudah diberangkatkan nih. Mutia Putri Mulya. MPM. Iba Putra Laju Prima. Nah ini bus Jambi. Akan menjadi kompetitor Sinar Jaya. Sinar Jaya Pekanbaru. Akan segera ngelain. A1. Sirkan Sanem Tiga. Armada keempat. Burisan Hotel. Akan menjadi kompetitor Sinar Jaya. Akan menjadi kompetitor Sinar Jaya. Akan menjadi kompetitor Sinar Jaya. Bukit. Kempetitor Sinar Jaya. Akan menjadi kompetitor Sinar Jaya. Bukit. Rekan Sanem Tiga sudah berangkat. Sultan Klas Bus yang keempat. Oke itu dia masuk lagi teman-teman Lihat di stiktok no comment Terima kasih telah menonton Oke lah dia teman-teman Bus kelima untuk NPM Virkan 172 Akan segera diberangkatkan dari terminal kampung rambutan Hari ini NPM memperangkatkan 5 armada NPM Luar biasa Oke Sudah berangkat bus yang terakhir NPM Kemarin saya juga ngobrol Kenaik New York Dibela Pak Nanda Bapak Ister Enteng tarikan Tonton Sempat Ister Akan bertugas menuju medan Itulah dia Sempat Ister Bus AC Armada NPM yang kedua teman-teman Manchester City NPM masih ada teman-teman Armada kedua Jam 10.23 Dari terminal kampung rambutan Lihat tuh teman-teman Manchester City Disana baru masuk tadi Putra Rafflesia Bus menuju Bus pagar alam Pendopo Telaga Indah Armada teman-teman Sudah diberangkatkan dari terminal kampung rambutan Itulah dia Telaga Indah Armada SHD yang telah berangkat Oke Itulah dia teman-teman Untuk NPM Bus kedua Dari Armada Mutia Putri Mulia Yang berangkat dari terminal kampung rambutan Selamat sampai tujuan Untuk NPM Oke Itulah dia teman-teman Putra Rafflesia Putra Rafflesia Menuju Bengkulu Wow Inilah dia teman-teman Dari terminal kampung rambutan Setelah berangkat Cut 1 Masuk lagi Armada kedua Untuk Bus utara Rafflesia Kali ini SR2 Terus menuju Pegaralam Sinar Tempo pertama Rafflesia Bongkar ya teman-teman ya Bus yang baru sampai di terminal kampung rambutan Tujuan akhirnya ke Bandung teman-teman Sampai jam 11 waktu terminal kampung rambutan Bus angkatan siang menuju Sumatera teman-teman Kali ini kita sedang melihat Kali ini kita sedang melihat satu armada bus Rona Indah Yang akan berangkat teman-teman saat ini pukul 11 waktu terminal kampung rambutan Rona Indah Ruta Pagar Alam Lahat Ini kita akan pantau angkatan siang Inilah dia Rona Indah yang telah berangkat menuju Pagar Alam dari terminal kampung rambutan 17 Agustus 2024 Dan itu ada bus putra Rafflesia tadi yang baru sampai di terminal kampung rambutan Jakarta dari Bengkulu Akan melanjutkan perjalanan menuju Bandung teman-teman Putra Rafflesia Terima kasih